Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa balihu agar estetika terjaga. Dapat saya tegaskan di sini, tidak ada maksud lain. Oh iya, saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya. Memang kalau ada yang melanggar sih silahkan dicopot. Tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan. Kembali lagi di kontroversi menguji netralitas Jokowi. Mas Bimo, kita masuk ke apa yang terjadi setelah Presiden mengumpulkan para PJ Kepala Daerah, mengumpulkan baca pres, ternyata keesokan harinya ketika Presiden Gagianyar Bali ada insiden pencopotan Baliho. Tadi sudah dijawab oleh PJ Kepala Daerah Bali bahwa itu pergeseran supaya estetik gitu ya. Nah menurut PDI Perjuangan sebetulnya apakah ini kontraproduktif dengan instruksi Presiden atau PJ Kepala Daerah yang terlalu berlebihan dalam memaknai instruksi Presiden? Justru itu. Apa sih imajinasi PDI Perjuangan sebagai partai tidak hanya memenangkan, tapi mengamankan jalannya pemerintahan sampai November 2024? Salah satunya adalah bagaimana mengamankan pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Ini boleh tertawa nggak dengerin? Nah, tadi loh. Justru kita akan mengamankannya itu jujur dan adil ini netralitas. Ini kan yang kita tidak sangka atau kekhawatiran kita itu adalah instrumen pertahanan, instrumen keamanan, instrumen birokrasi sebagai penyelenggara-negara ini dipakai sebagai instrumen politik untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Wali Gibran karena kebetulan Pak Presiden Jokowi, Kepala Negara yang juga Bapaknya Mas Gibran. Maka disinilah posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang tidak hanya memenangkan tapi mengamankan jalannya pemerintahan termasuk pelipres itu terus akan melakukan berbagai fungsi check and balance mengawal supaya acara atau hajatan rakyat ini tidak menjadi hajatan domestik atau hajatan dari sebagian orang untuk sekedar memfungsikan fungsi elektrol politik. Kita melihat bahwa Pak Jokowi mempunyai pernyataan akan netral tapi sebagai seorang Kepala Negara tidak boleh hanya pernyataan, sikap di dalam proses pengambilan kemenangannya termasuk masalah yang di Bali. Dikatakan apakah itu hal yang salah atau hal yang benar yang penting sekarang butuh netralitas dan rasa keadilan. Nah silahkan bagaimana rule of law, rule of law ini penegakan hukum untuk seluruh peserta kontestasi itu mempunyai kesempatan untuk menang dan kesempatan untuk kalah secara bersama-sama. Maka kita melihat bahwa disini betul-betul Pak Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang diusung Partai PDI Perjuangan ini tetap akan membela dengan cara yang benar. Benar dalam artian ini adalah penegakan hukum. Oke, baik. Saya kira itu. Coba kita dengar dari istana. Evaluasinya apa dengan adanya kejadian kemarin Baliho Ganjar Mahfud itu dicopot? Evaluasi istana bagaimana Pak Jokowi? Satu peristiwanya Mbak, kami kan juga langsung komunikasi dengan teman-teman di Bali dengan seluruh perangkat. Ini sebenarnya apa sih ceritanya dan bagaimana gitu. Kalau yang muncul di berbagai media itu kan pencopotan Baliho dari PDI Perjuangan padahal sebenarnya kalau kami tanya apakah hanya PDI saja? Tidak Pak. Loh, tapi kenapa yang muncul PDI? Ya karena memang yang paling banyak di situ PDI Perjuangan gitu loh. Jadi secara faktanya kita harus dudukkan dulu secara proporsional gitu. Kenapa itu dicopot? Karena memang ada acara protokoler ke negara. Mas yakin ya ada Baliho lain? Ada, ada, ada. Sudah ada. Sudah terkonfirmasi. Tidak ada. Ya nggak, tidak perlu diomongkan. Ada. Karena ini acara cek data, mesti diomongkan. Ada. Apakah ada Amin ada? Gini loh, di tempat yang sama di Sumatera Barat. Jangan tempat lo. Gini mas. Tempat dia? Bukan, bukan. Kita kan bicara dalam konteks yang Bali ini mas. Ada. Tetapi tidak banyak. Mas nggak boleh. Saya yang lalu framingnya. Sipil society. Apakah Amin ada juga yang dipindahkan? Apakah Prabowo Gibran ada juga yang dipindahkan? Prabowo. Kita bilang yang Prabowo Gibran. Ada yang dipindahkan juga. Tetapi. Amin ada juga? Saya nggak tahu. Kalau yang itu saya nggak tahu. Kita kan harus cek yang ada. Istana harus form. Istana harus form. Amin nggak bisa pasang itu. Nggak bisa pasang. Karena hanya dua lorong, Pak. Jadi gini, Pak. Kita harus kembalikan dulu. Karena satu, jangan semua menjadi seolah-olah ini ketidak netralan pusat. Ini kan sebenarnya urusan ini. Ketidak netralan daerah. Pusat dulu. Ini kan framingnya seolah-olah ini kan pusat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat seluruh kewenangan mengenai ketertiban, keamanan, kenyamanan daerah itu kan di pemerintahan daerah. Bahwa kalau Pak Presiden Jokowi sampai hari ini beliau tidak pernah ngomong saya netral, saya netral. Tidak loh. Tetapi dia langsung memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya. Untuk itu, kami di kantor staf Presiden sangat clear dan jelas sekali. Pak Muldoko, perintahkan tim dan segala macem, kawal semua instruksi arahan Bapak Presiden terkait netralitas. Apa komunikasikan dengan kementerian dan lembaga. Saya tidak hanya mengevaluasi 3 bulan. Saya akan jam-jaman dia sebut. Harian, harian. Harian, harian. Terhari. Saya akan evaluasi harian. Ini sudah ada kasus 1. Harus diganti nih PLT Bali ini. Makanya pertanyaan saya, evaluasinya apa Pak Joanes? Selain mendengarkan klarifikasi dari PJ Kepala Daerah yang bersangkutan, evaluasi ke depannya apa? Ya, kita kan sudah lihat duduk permasalahannya. Faktanya kan sudah ada. Faktanya seperti itu. Supaya ini tidak terjadi lagi, supaya tidak ada asumsi lagi yang berkembang, apa evaluasinya? Ya, evaluasi. Tidak dicopot sekalian atau gimana? Mbak, hari ini, ini kan belum ada peserta pemilu kan. Capres juga belum ada. Capres belum ada penetapan. Karena nanti yang harus melakukan tindakan-tindakan itu adalah resimnya resim tahapan pemilu. Yang dipimpin oleh KP. Udan Bawaslu. Mas, jelaskan. Kenapa ada aparat kepolisian dan ada aparat TNI di situ? Kan persiapan tau. Presiden mau dateng kan biasa seperti itu, Pak. Mas Bimo juga tau persiapan-persiapan protokol. Yang mencapot Satpol PP dibuka lagi, Mbak. Ini dibuka-buka. Yang mencapot Satpol PP. Sambil kita buka lagi ya, teman-teman. Tidak usah pakai lajunya. Apa kegiatan kepolisian dan TNI di buka saja gambarnya? Enggak, ini penting. Ini masalah netralitas kepolisian dan TNI ini penting. Boleh dibuka lagi. Maksudnya yang banyaknya saya. Jangan yang terinjang. Soalnya, artinya gini loh, Mbak. Tuh, tuh, tuh. Itu apa itu? Ini, ini. Ini maksudnya? Ini apa? Iya. Itu Satpol PP. Ini Satpol PP. Ini Satpol PP yang megang baik. Ini maksudnya. Kalau yang itu, karena memang kan pengamanan. Presiden ini kan jalurnya, lokasinya lokasi di mana Presiden akan membuat kegiatan. Dan satu hari sebelum Presiden membuat kegiatan, pasti akan ada tindakan keamanan protokol. Saya nanya ya. Boleh, Pak Fendi. Minum dulu, Pak. Sampai jatuh klip awalnya. Sampai jatuh klip awalnya. Kayak gini. Mas Bimo, Pak Jonas, minum dulu. Oke, Bang Fendi. Iya, saya begitu capres-cawapres ini, meriksa kesehatan semua. Saya sampai meriksa kesehatan juga loh. Untuk itu namanya cerebral atrophy. Untuk ngecek ada penyusutan otak apa enggak gitu ya. Saya melihat gini nih. Dalam rangka ini, lepas dari tadi ada gambar yang melakukannya. Ini kan lokasinya, Pak Fendi. Lokasi tempatnya. Di mana Presiden akan jadir, digeser lah barang itu. Tujuh, gak masalah. Tapi kata pejabat daerahnya, apa ya? Pejabat berarti sekarang ya? Pejabat. 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 Pejabat itu bilang begini, itu dipindahkan. Betul. Karena estetika. Jadi Pejabat itu mau bilang apa? Kalau ada Presiden, estetikanya berbeda dibandingkan tidak ada Presiden. Itu maksudnya? Loh, kan ini ada aturan protokol. Ada aturan protokol dan segala macam, di mana dalam setiap acara-acara kenegaraan, kalau memang itu bukan acara partai, itu tidak boleh ada atribut-atribut partai. Saya cuma mau bilang gitu, dia kan menjelaskan dengan agak tegang. Betul kan? Itu ada penggeseran karena estetika. Loh, saya mikir, jadi sekarang standar estetika itu berbeda ketika ada Presiden dan tidak ada Presiden. Sementara Bapak Presiden tidak bicara standar estetika. Dia bicara satu itu, dia sudah dapat informasi, yang kedua harus netral semua. Lah yang ketiga dia bilang, kalau mau pindahkan komunikasi dengan partai politiknya. Artinya, itu menurut dia nggak masalah. Asal Anda berkomunikasi dengan partai politiknya. Nah, Pejabat ini melanggar. Melanggar apa? Dia tidak berkomunikasi dengan partai politiknya. Nggak, saya ikut jalan pikiran Bapak Presiden aja. Sepertinya antara Presiden dengan PJ-nya belum sinkron gitu ya? Nggak, saya mau challenge dia. Karena dia hadir di sebuah acara televisi. Gantian waktu itu, saya nggak hadir, dia hadir. Namanya Adu Perspektif. Dan waktu itu ada yang mengatakan gini, Budi Ari, ini kalau kalah masuk penjara. Nah, maksud saya, waktu itu sebagai projo, bukan sebagai pejabat negara. Menko Minfo. Nah, maksud, belum Menko Minfo. Iya, sebagai projo, bukan Menko Minfo. Hampir ya. Nah, maksud saya, jangan-jangan ini nih, ada semacam kesadaran sendiri di bawah, nggak sempat ngedip loh, Presidennya nggak ngedip, nggak ngapa-ngapain, tapi di bawah ada kesadaran sendiri. Kalau kalah masuk penjara. Maksud Anda secara psikologi? Itu secara psikologi. Justru itulah, Mbak, justru itulah. Itu dia yang hadir loh, dia yang hadir. Saya challenge dia nih. Betul nggak, waktu itu? Ini sebenarnya bukan men-challenge, dia mencoba untuk meminjam tangan saya untuk gebukin orangnya. Saya bukan tipe orang yang cuci tangan. Nggak, tapi saya akan coba. Ini jadi contoh nggak, ini jadi contoh nggak, bahwa Presidennya tidak bermaksud. Apa yang terjadi di Bali, saya pikir itu adalah sebuah studi kasus yang sangat jenuin, bahwa instruksi elit itu bisa ditafsirkan secara berbeda di level bawah. Artinya apa? Di level elit, Pak Jokowi politisi yang sangat luar biasa. Tidak mungkin beliau menyatakan secara terbuka, saya mendukung ABC. Tidak mungkin. Tapi dengan saatnya sama, gesture politiknya, arah kekuatan sel-sel politiknya, pasti akan kelihatan memberikan dukungan kepada pihak tertentu. P.J. ada 275 lebih, dulu yang namanya kepala daerah itu lewat konsestasi dipilih oleh warganya dan rakyatnya yang ada di situ. Dan dia bertanggung jawab dengan janji-janjinya. Sementara P.J. itu lewat proses seleksi yang nanti diputuskan, Pak Jokowi bilang, itu privilege saya. Bisa saya ganti. Harian. Harian. Nah, oleh sebab itu menurut saya, terus terang yang namanya karena relasi kuasa tadi, P.J. tidak mengeluarkan biaya apapun, tidak seperti bupati atau gubernur yang lewat kontestasi, dipilih. Pasti ada relasi kuasa untuk menyenangkan tuannya. Itu pasti. Dan itu tidak menduga-duga, Pak. Dan praktek yang ada di sana, sampai P.J. bilang ini soal estetika. Estetika apa yang disebut? Estetika apa? Kan estetika itu sebuah pelanggaran hukum. Justru yang menjadi pelanggaran hukum itu, coba dilihat hal-hal yang lain yang tidak estetik. Tidak selesai, kita ngomongin. Keserakaan tidak estetik. Rakus tidak estetik. Tidak punya malu itu juga tidak estetik. Baik. Tentu saya gitu. Ini yang menjadi concern saya ini, Pak Jokowi ini kan masih petugas partai PDIP, Bang Pendek. Kenapa PDIP tidak memanggil saja petugas partainya, dicewer, dikasih tahu. Di challenge lagi nih? Saya pikir itu akan lebih efektif. Kalau ini saya setuju, saya nggak challenge deh. Oke, oke. Mas Bimo mukanya udah tegak. Bang Habib dan Mas Bimo kita kasih nanti pada saat segmen berikutnya. Bang Habib dulu baru Mas Bimo ya. Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.